yo what's up gamers balik lagi bersama gue Ervan let's have fun di video kali ini gue akan mainin digimon links lagi dan gue akan melakukan digivolve beberapa karakter gue dan sekarang juga lagi ada summon karakter terbaru ya dan gue juga akan summon karena kemudian gue ada 312 312 digi stone dan juga lagi ada event guys event terbaru yaitu tower tower apa gitu waduh oke pertama gue akan digivolve dulu karakter gue ini udah bisa digivolve belum ya oke gue emang mau digivolve si Garurumon ini ke Were Garumon dan di video ini gue juga oh iya gue lagi pake dia lagi oh gue lock ya oke gue unlock dulu dan di video ini sorry gue juga akan kasih tau gimana caranya lo biar cepat dapet digi stone guys jadi caranya tuh lo mainin event gitu ya pakenya co-op jadi kalau lo baru mainin game ini lo mainin co-op beberapa kali lo bisa dapetin 10 digi stone wih oke dia berubah jadi champion ya jadinya sekarang Were Garurumon tadinya Garurumon doang jadi bisa diri dia nih ya tadinya kan cuman bungkuk gitu ya dia sekarang bisa diri mantap dan satu lagi ini juga karakter kesukaan gue ini Angemon ini ternyata bagus juga gue gak ubah dia ke Garudamon tapi ya makna Angemon oh iya dia gue kunci juga jadi gue unlock dulu jangan buat temen-temen yang mainin game ini juga kasih tau di komen di bawah kasih tips ke gue gitu loh kita kasih masukan aja mengenai game ini karena gue masih belum begitu paham mainin game ini coy masih belajar oke iya mantap makna Angemon ini keren nih dia nih dia suka gue sukanya dia tuh bisa attack all minor magical light damage oke mantap karakter yang gue juga lagi suka ini dia nih yang tengkorak ini meteormon ya karena dia tuh bisa attack all guys judulnya juga attack all gitu loh keren banget minor magical null damage to all enemies mantap ini dia nih oke kita akan back disini ada misi-misi ini apa sih oh dapet 3000 coin ini ya wah dapet apa nih clear all above all misi gue oh dapet 30 digi stone dia 20 ya stage clear wah banyak banget ini jangan misi-misi kayak gini tuh daily mission juga harus kalian selesain guys biar dapetin banyak price hadih-hadi disini nih tuh tuh lumayan kan oke gue ambil dulu ini mantap wedew oke loading sebentar gue mau sayang-sayang dulu digi stone gue oke nambah friendship gue angemon gue udah mantap itu wah hampir penuh ya disini ada event baru dan juga ada summon gue mungkin akan summon dulu summon di capture capture jadi ya ini ada dark master capture guarantee 1 darkness legacy skill 3 or higher pertain digimon capture make the dark master power yours you also have a chance to get metal sedramon pupetmon macim nedramon bidmon and doraemon wadaw oke infonya lagi kita lalu info dulu disini ada apa aja sih infonya kalau kita lihat feature digimonnya tuh ada apa aja normal capture gue nanti capture wah paling tinggi itu kan tipenya mega ya disini ada pidmon machine deramon pupetmon metal sendramon wah gue gak tau nih bener-bener ini dapetin bagus-bagus ya dari kita summon dulu setelah itu kita mainin event terbaru yang tower-tower itu loh disini juga ada rare capture HP speed ini buat chip ini ada juga leader skill ini karakter yang leader skill guys tapi gue gak perlu itu gue maunya ini langsung aja 200 digi stone akhirnya dapet apa ya wah gambarnya kayak gitu tuh wah bagus nih dapet ini hyper rare ultimate wow siapa ini namanya gue gak tau nih ya cencorang ini pakai cowok ya oke dapet karakter champion kura-kura ninja waduh waduh Ruki dapet kodok ini kodok apa-apa ini mohak lagi ya dapet champion lagi ultimate karakter ultimate nongkorak ini ya wah dapet burung gagak burung gagak burung apa ini ya wah dapet groot ini saudaranya groot champion oke tadi kita dapet hyper ultra mega waduh wih ini kayaknya keren deh dapet champion nice ini kodok ini jadi kalau menurut gue di digimon tuh jangan lihat dari fisik guys karakter-karakter yang culun kayak gini juga bisa jadi bagus loh bener oke kita dapet satu tadi ini yang bagus ini ya ini hyper kan gue renti ya okuamon waduh wih dapet dada leader skillnya lagi minor boost to defense jadi dia lebih ke defense ya major physical no damage to single enemy mana legacy skillnya yang pertama lower all as war jadi bikin defense musuh jadi berkurang ya nice nice oke mantep gue seneng dapet karakter bagus oke kita ambil apa ini ada apa ini misi lagi kita ambil wah dapet lagi digison add 30 digison toko kan ini misi-misi kayak gini lumayan coy oh tadi ada daily mission sebentar ya guys ya harvest piecemeat oke sekarang kita ambil presentnya oke kita claim all nice masih loading masih loading ambil daging dulu oke siap nah sekarang gue mau kasih lihat disini kita explore ya disini ada event baru tower of digivolution ini dia tower of digivolution namanya ini event terbaru guys kayak kesempatan buat dapetin kuzuhamon coba kita mainin dulu sekali ya kita main solo aja apa kita mainin co-op ya gue akan coba mainin co-op guys karena eventnya juga gak terlalu susah terus kalau stamina kalian abis juga kalian gak perlu revive stamina atau isi stamina lagi pake digistone itu kurang lebih 5 kan sayang kalian join aja main co-op tapi join itu gak perlu pake stamina dan kalau kayak gini nih gue misalkan gue yang leadernya yang recruitment gue itu harus pake stamina dan karakter yang lo pake itu udah pasti yang leader jadi kalau bisa sebelum mulai lo ganti-ganti dulu nih karakter disini tapi gue pake dia aja oke gue rekwit ya kita liat gue dapet temen gak ya dan nambahin digistone nya tuh lumayan guys 3-10 lah kayaknya kalau untuk awal-awal dapet 10 lah cuma dapet 1 oke lah gak apa-apa ya himu modio oke kita mulai aja mudah-mudahan gak lag oke coy jangan lupa temen-temen yang suka digimon links like video gue dan juga subscribe langganan karena gue akan terus mainin digimon links karena gue suka game ya dan game nya ini juga gak berat jadinya enak sih buat di share ke youtube youtube juga buat temen-temen tuh asik lah wadaw oke wah lawannya cerai-cerai begitu ya kasihan ini gue bantai nih iya kita mainnya co-op nih guys jadi kita main sama temen-temen lain juga online loh ini oke ini agak lama kadang disininya nih kalau misalkan gagal nanti gue akan keluar exit langsung oh enggak oh dia dia mainin ya dia aktif karena suka ada yang nge-lag gitu keluar sendiri oke gue akan langsung gue akan coba serangan biasa aja kita kalau kayak gini lawan yang gampang-gampang kalau yang gak lawan yang susah kalau bisa kalian irit AP ya ini kayak gini salah dia nih ini pakai jurus itu gak perlu sebenarnya kecuali ya ini sih lawannya gampang ya kalau lawannya agak susah gitu ini kan irit AP sih oke gue akan serang yang paling ini aja dulu nih wih anjay keren jurusnya gue baru lihat tuh ya diserang lagi sama dia warning oke lawan rajanya tuh robot ya gak tau itu namanya siapa ini gue gue akan coba skill yang nomor 2 nih karena gue baru coba wih sama-sama dong itu healing wadau tapi mati semua gue gak tau kalau skill yang itu healing juga ternyata sama kayak yang sebelumnya ternyata gak berubah mantap GG good job nice bro skill apa sih wadau mantap nah ini biasanya juga hadiahnya price nya nambah guys tuh kan dapet hadiah lagi co-op price jadi daripada kalian solo gitu kan lumayan nambahin hadiahnya gitu nah menurut gue untuk dapetin karakternya atau ngubah karakternya tuh ini gampang banget men kayak first clear first clear price oke dapet itu tuh first link bonus jadi soalnya kita tadi main sama orang lain kita main co-op ya jadinya dapet tambahan lagi di 3 digi stone gue kan friend request ya mudah-mudahan diterima karena dia udah plus 3 gue kill gue juga gak ngerti tuh gimana caranya biar bisa plus 3 guys jadi gitu buat nambahin digi stone mantap oke gue akan ambil hadiah dulu disini yang tadi kita dapet oke dan gue juga pengen ubah karakter gue ini nih karakter gue yang ini yang tutup siapa sih namanya ini garuru mon apa siap metal greymon ini nih cuman gue itemnya belum cukup guys nah gue mau ubah dia ke war greymon tuh dikit lagi tuh 19 20 13 17 nah ya kan jadi mendingan kita mainin lagi event yang di daily quest nah ini kita main yang merah ini terus yang hard kita co-op oke tadi kan kalau gue requit ya gue coba akan join mudah-mudahan bisa dapet karena kalau join gue bisa ganti karakter langsung buru-buru pencet guys nah langsung buru-buru pencet terus disini gue mau ganti karakter gue gue paling kuat ini yang siapa namanya nih nah dia ini monyet ini dia paling kuat oke gue oke gue bilang oke gue udah selesai ini lawannya agak susah guys karena ini yang hard 20 stamina tapi gue kan join jadi gue gak perlu pake stamina guys bener-bener gak lag oke gue juga mau ubah dia tuh tadi tuh jadi ke wargraymon nih oke hina penuh hina loading loading dulu biasanya kalau kalau koop temenan gitu emang agak lama ya loadingnya karena kan ini bener-bener online banget ya online maksudnya kita main sama orang lain juga gitu dan mudah-mudahan koneksinya koop temen koop gue ini bagus oke gue ada yang udah mega juga tuh udah plus 2 lagi ini shell up loading dulu guys oh dia pake apa tuh tadi tuh pake chip ya minum dulu bro nah ini kenapa dia ini nge-lag nah ini suka suka nge-lag juga nih kayak pas disini-sini nih oh gak dia gak nge-lag serangannya biasa itu dia gue akan coba pake ini ini bikin stun semuanya mudah-mudahan semuanya kena stun wah satu stun tuh gak sakit gak sakit oke gue akan bilang save AP save AP coy jangan boros oke siap nice guys gue akan gedein sedikit disini suara kenceng banget guys kenceng banget bro asli come on wow nice nice jago dia wah yang tengah ini gue serangan biasa aja lah lo ngapain mau healing apa sih dia serang aja coy sorry guys lagunya asik coy oke oke AP nya ada banyak oke nambahin darah dan AP ini biasanya kalau siap turn tuh gitu oke agak-agak lambat nih agak nge-lag kayaknya temen-temen gue nih disini nih ya agak lambat kalau yang lagi koneksinya cepet tuh cepet mainnya cepet ini lambat cepet sekali nih wow serang nice wow GG walau gue bilang good job loading ya GG bro GG mantep ya temen gue nih mamak lagi udah langsung aja go 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 lama sekali dia ini wadau wait coy serang all waduh oke gue akan stun semuanya nih stun semuanya gue lempar pisang loh oke yang tengah stun yang sebelah sini juga stun wih speed up wow itu dia nambahin speed 2 stun tuh kan lumayan kesan oke my turn oke gue akan attack sekarang yang tengah dulu kali ya karena darahnya tinggal dikit oh dikit lagi boss mantap asik lagunya coy mati semua WD good job man GG WP om GG 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 nice bro oke co-op tuh dapet lagi co-op guys hadiahnya nambah 2 lumayan kan nah kita lihat digistone nya dapet berapa gue disini kalau kita mainin co-op tuh oke friendship oke tuh guys tuh dapet 3 sama 3 karena 2 temen tadi ya co-op ya jadinya 6 kan lumayan apalagi kalau misalkan main co-op nya join gitu kan gak perlu pake stamina jadi bisa cepet kalian bisa cepet naik level bagus nih dia nih wah temennya udah kepenuhan dia tuh udah kepenuhan mantap jadi gitu guys tipsnya kalau buat cepet dapet digistone karena kalau di awal-awal itu kalau kalian baru mainin apalagi kalian udah mainin co-op 10 kali berapa kali gitu mainin co-op pokoknya dapet digistone nya 10 jadi total 20 kan 2 temen soalnya kalau misalkan kalian 2 temen jadi cepet naiknya oke itu aja guys video kali ini thank you banget yang udah nonton gue mainin digimon links jangan lupa like dan subscribe dan kalau bisa share ke temen-temen kalian yang suka mainin digimon links dan jangan lupa juga kalau misalkan belum nonton video gue yang lainnya gue kasih video gue ini di atas yang video-video sebelumnya ya ditonton thank you banget guys sekali lagi respect respect buat kalian nama gue Ervan let's have fun bye bye